Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera dan Selamat Pagi untuk kita semua Perkenalkan, saya Nunung Rahayu, mahasiswa UT Pogjar Hongkong, disini sebagai pembawa acara Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Berdoa selesai Kepada hadirin peserta Zoom, saya ucapkan selamat datang dalam webinar PERMA UT Hongkong Dalam rangka peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional Webinar ini terlaksana atas kerjasama PERMA UT Hongkong Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri UT, Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Jepang POKJA PAUD DIY, Kabungan Serikat Buruh Indonesia Baiklah Para hadirin, berikut saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang kedua, sambutan dari Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka Dr. Pardamean Daulai Esos MSI Acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Narasumber Ki Sutikno dan Bapak Rudi H.B. Daman yang akan dimoderatori oleh Kak Wahyu Nara Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan tata tertib dalam webinar ini Pertama, peserta mohon mengaktifkan video kamera Yang kedua, peserta mohon mem-mute audio selama penyampaian materi Yang ketiga, peserta mohon mencatat materi dan bila ada pertanyaan bisa ditulis dalam chatroom atau raise hand untuk bertanya langsung Dan yang keempat, keaktifan peserta dalam webinar sangat diharapkan sekian Terima kasih Baiklah, marilah kita masukin acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Untuk yang bertugas, dipersilahkan Untuk teman-teman mau di-mute ya Terima kasih 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 Atau yang disebut directing Nah Dengan perintah Atau komando Paksa hukuman Demi ketertiban atau Commanding itu boleh dilakukan Selama itu untuk kepentingan Bersama Terakhir Dengan membimbing Membina Dan mengarahkan Landingnya inilah Yang kita cari bersama Semoga Pemikiran-pemikiran diajar Yang saya sampaikan Cukup Bisa mengelintik Ini suara Masuknya banyak sekali Wahyu Ya Oke Saya kira cukup itu yang Bisa sampaikan Semoga ini memunculkan Memantik pertanyaan-pertanyaan Yang cukup bagus Di antara teman-teman Dan mari kita Korelisikan Dan alam pikiran Pak Rudy Sebagai pelindung Motivator Daripada Kaum guru Secara internasional Maupun nasional Ingat Ingat Engarso Sungkulodo Menjadi teladan Menjadi motivator Dalam kehidupan Dan menjadi orang Yang merdeka Berpikir Berbuat Selama Tidak mengganggu Kelepasan Dan kemerdekaan Orang lain Salam Dan bahagia Dari Isu Tekno Terima kasih Mbak Wahyu Kembali Baik Terima kasih Kisu Tekno Sangat luar biasa Sekali Kita Kembali lagi Mendalami Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang barangkali Di antara teman-teman Ini sudah banyak Yang lupa nih Bahkan Tiga semboyannya Ingarso Sungtulado Ingmatiyom Bangun Karso Tuturi Handayani Jangan-jangan Hanya ketika Hari pendidikan Nasional saja Kita mengingat itu Kembali Saya ingin mengajak Teman-teman Tadi sudah dijelaskan Banyak oleh Kisu Tekno Bahwa pendidikan ini Merupakan upaya Melestarikan Dan buah budi manusia Untuk menghadapi Perubahan alam Dan jaman Tentu saja Jaman dimana Ki Hajar Dewantara Hidup Dan jaman sekarang Ini kita hidup Itu berbeda Penjajahan Di jaman Ki Hajar Dewantara Dan penjajahan Yang kita alami sekarang Juga bentuknya Sudah berbeda Nah Apa korelasinya Antara pendidikan Dan perjuangan Pergerakan buruh Ini nanti Akan kita bahas Dan untuk selanjutnya Akan dibawakan Sebelum kita masuk Ke tanya jawab Lebih lanjut Kita akan mendengarkan Pemaparan dari Narasumber yang kedua Bung Rudi Habidaman Ketua GSBI Silahkan Bung Rudi Oke Terima kasih Untuk Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah suara saya Bisa didengar Terdengar Jelas Oke Yang pertama Saya kira saya Menyampaikan Salam hormat Salam kenal Buat Pak Pardamean Daulai Ternyata ini Teman lama ya Beliau juga pernah aktif Di AK3 Yaitu Ini adalah Lembaga LSM Yang lumayan Tua di Indonesia Yang fokus pada Riset Dan Juga aktif Pernah aktif Di Handal Mahardika Nah Handal Mahardika ini Sebenarnya Organisasi Yang didirikan Juga salah satunya Oleh pendiri GSBI Yaitu oleh Bang Aris Merdeka Sirait Jadi Ini Saya kira Teman lama Terima kasih Pak Salam kenal Mudah-mudahan kita Bisa terus Bersinergi Dan salam kenal juga Buat Ki Sutikno Saya kira ini Tokoh yang Sangat luar biasa Yang saya hormati Juga Rekan-rekan Di Tema UT Hongkong Dan Seluruh Hadirin Atau kawan-kawan Yang hadir Di dalam Acara kegiatan Pagi hari ini Ya Jadi Saya diminta Untuk Ngomong tentang Peran pendidikan Dalam gerakan Perjuangan buruk Jadi Jadi Antara Hari buruk Dan hari pendidikan Ini kan Beriringan Jadi 1 Mei Dan 2 Mei Jadi Sebelum Kesana Saya juga ingin Mengucapkan Selamat hari buruk Sedunia Atau hari buruk Internasional Dan selamat Hari pendidikan Nah Kalau kawan-kawan Baca sejarah Bahwa yang pertama kali Melakukan Atau menggubah Lagu Internasionalis Sebagai Lagunya Kelas buruk Di seluruh dunia Itu adalah Ki Hajar Dewan Tera Jadi Yang pertama kali Yang menggubah lagu Internasionalis Yaitu lagunya Kaum buruk di seluruh dunia Ke dalam bahasa Indonesia Untuk ke Indonesia Itu adalah Ki Hajar Dewan Tera Dimana lagu Lagu ini Sampai sekarang Masih Juga banyak Di Versi Ki Hajar Dewan Tera Ini Masih banyak Juga dinyanyikan Dan saya kira Ki Hajar Dewan Tera Selain berkontribusi Di dalam Aspek Pendidikan Makanya dia Dinobatkan Sebagai tokoh Dan bapak pendidikan Nasional kita Beliau juga Saya kira Berkontribusi Pada pembangunan Semangat Rakyat Indonesia Khususnya adalah Kelas buruh Di dalam perjuangannya mereka Maka Ki Hajar Dewan Tera Memberikan kontribusi Yang sangat luar biasa Dengan beliau Menggubah Satu lagu Kelas buruh Di seluruh dunia Kedalam bahasa Indonesia Di era Revolusi Saat itu Dan lagu ini Masih kita bisa dengar Nah saya kira Saya langsung saja Ke materi Jadi Apa sih Peran pendidikan Di dalam gerakan Perjuangan buruk Yang pertama Saya kira Kita bisa memulai Dari Tujuan dari Kemerdekaan Bangsa kita sendiri Itu salah satunya Mencerdaskan kehidupan Bangsa Dan itu adalah Tertuang di dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 Artinya Bahwa Bangsa ini Kenapa ingin Merdeka Juga Ingin Bagaimana Rakyatnya Itu adalah Bebas dari Belenggu penjajahan Dan Bisa Pinter semua Bisa cerdas Bisa berpikir Merdeka Seperti yang tadi Nah Namun Hal itu Bisa kita lihat sekarang Apakah Tujuan Kemerdekaan itu Sudah tercapai Bisa Mencerdaskan Kehidupan bangsa Tinggal Refleksikanlah Oleh kita Khusus Untuk Apa namanya Misalkan Di dalam Kelas Pekerja Atau buruh Indonesia Kalau kita Merujuk Pada data Misalkan Itu sangat Mengkhawatirkan Sebenarnya Mengutip Misalkan Pernyataan Dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Yaitu Ibu Hidapaujiyah Beliau mengatakan Salah satu Tantangan Ketenaga Kerjaan Saat Ini Adalah Mayoritas Penduduk 56% Yang bekerja Itu memiliki Pendidikan Yang rendah Yaitu SMP Kebawah Atau Sekolah Menengah Pertama Kebawah Itu 56% Nah Kalau data Umum Itu juga Menjelaskan Misalkan Teman-teman Jadi Tingkat Pendidikan Buruh Indonesia Itu Didominasi Oleh SMP SMP Kebawah Jadi Sekolah Dasar Kebawah Itu adalah 40,76% SMP Itu 18,6% SMA Itu Hanya 17,99% SMK Itu Ada 11,2% Nah Perguruan Tinggi Itu Hanya Sedikit Hanya 9,38% Sedangkan Diploma Itu Hanya 2,7% Nah Artinya Ini Menunjukkan Bagaimana Data ini Menunjukkan Kepada kita Semua Bagaimana Tingkat Pendidikan Di Indonesia Itu adalah Masih sangat rendah Terutama Di dunia kerja Sehingga Ini juga Menjadi Salah satu Sumber Persoalan Yang terjadi Terhadap Kaum buruh Baik itu Buruh industri Di dalam Notri Ataupun Buruh migran Bahkan Kalau secara Spesifik Misalkan Kita Menjelaskan Atau Melihat Data Tentang Penempatan Sekarang Namanya PMI Buruh migran Indonesia Di Luar negeri Itu Juga Sama Saja Jadi Ini Masih Dominasi Oleh Lulusan Tingkat Sekolah Dasar Dan SMP Jadi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri Itu Adalah Masih Didominasi Oleh Lulusan Lulusan Sekolah Dasar Dan SMP Itu Masih Dominan Paling Besar Sehingga Betul-betul Ini Menjadi Satu Soal Tersendiri Bagi Buruh migran Indonesia Di Dalam Negeri Makanya Saya Kira Sangat Bagus Ini Kawan-kawan Yang Ada Di Hongkong Atau Di Luar Negeri Sambil Bekerja Juga Sambil Belajar Dalam Artian Belajar Secara Forma Melalui Perkuliahan Melalui Universitas Perbuka Karena Pendidikan Itu Menjadi Sangat Penting Nah Tadi Sudah Disampaikan Juga Padahal Bagaimana Buruh migran Itu Dia Memberikan Depisa Nomor Dua Setelah Migas Tapi Bisa Kita Lihat Sejauh Mana Peran Pemerintah Di dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Buruh migran Apakah Sebanding Dengan Apa Yang Diberikan Oleh Buruh migran Terhadap Negara Ini Kalau Sebanding Tentunya Tidak Ada Lagi Saya Kira Masalah Kasus Kasus Keterasan Penahanan Dokumen Praktek Overcharging Terhadap Buruh migran Itu Berarti Ketika Masalah-masalah Itu Banyak Memang Sampai Saat Ini Dari Hasil Penelitian Yang Saya Lakukan Bahkan Dari Dokumen-dokumen Yang Dirilis Dari Berbagai Macam Organisasi Yang Fokus Terhadap Buruh migran Memang Masih Minim Peranan Negara Atau Pemerintah Di dalam Memberikan Perlindungan Sejati Terhadap Buruh migran Bahkan Termasuk Terhadap Keluarganya Saya Kira Tidak Akan Membahas Bagaimana Repentensi Dan lain Sebagainya Saya Akan Langsung Saja Fokus Kepada Pendidikan Di dalam Serikat Buruh Nah Secara Umum Jadi Peran Dan Fungsi Serikat Buruh Itu Ada Tiga Pertama Adalah Pemersatu Buruh Jadi Serikat Buruh Itu Atau Organisasi Buruh Itu Adalah Alat Pemersatu Buruh Karena Buruh Ini Terdari Dari Berbagai Macam Latar Belakang Suku Bangsa Suku Bangsa Agama Jadi Ras Bahkan Juga Apa Namanya Pilihan Politik Atau Aliran Politiknya Jadi Serikat Buruh Adalah Alat Mempersatu Bagi Kaum Buruh Yang Kedua Itu Adalah Sebagai Alat Perjuangan Kaum Buruh Jadi Serikat Buruh Berarti Memang Dibangun Adalah Alat Perjuangan Kaum Buruh Alat Perjuangan Dalam Rangka Mempertahankan Apa yang menjadi Hak mereka Ataupun Alat Perjuangan Untuk Memperjuangkan Apa yang menjadi Hak mereka Yang Yang itu Belum Didapatkan Oleh Si Buruh Nah Yang ketiga Itu juga Tertera Bahwa Apa Namanya Serikat Buruh Itu adalah Sekolah Bagi Kaum Buruh Jadi Bahwa Serikat Buruh Dalam Perjuangannya Hakikatnya Adalah Sekolah Bagi Pendidikan Orang Dewasa Atau Orang Tua Kaum Buruh Ataupun Rakyat Pekerja Nah Oleh Karenanya Di dalam Serikat Buruh Itu juga Terdapat Pendidikan Di dalam Level Yang berjenjang Dan Sistematis Mulai dari Pendidikan Dasar Menengah Dan yang Maju Nah Kesemuanya Itu Adalah Hal Fundamental Bagi Kebangkitan Buruh Untuk Berjuang Artinya Kebangkitan Yang betul-betul Lahir Dari Kesadaran Dan Proses Itu Memang Melalui Sekolah Atau Edukasi Di dalam Perjuangan Buruh Melalui Serikatnya Melalui Organisasinya Jadi Serikat Buruh Itu juga Adalah Sekolah Bahkan Ini adalah Sekolah Demokratis Bagi Kawan Buruh Dan Keluarganya Nah Di GSBI Sendiri Makanya Ada Departemen Khususus Ada Namanya Departemen Pendidikan Dan Propaganda Dimana Di dalamnya Ada Kita Punya Program Tentang Pendidikan Dasar Ada Pendidikan Tingkat Menengah Dan Maju Ada Sekolah Bagi Anggota Ada Sekolah Bagi Aktifis Dan Pimpinan Pimpinan Serikat Ada Pendidikan Teori Ada Proses Proses Berbagai Pengalaman Yang Maju Bahkan Ada Riset Dan Penelitian Sebagai Satu Cara Satu Jalan Untuk Kita Bisa Merumuskan Seluruh Strategi Dan Taktik Di Dalam Pengorganisasian Bahkan Tidak Hanya Itu Kita Juga Ada Program Pelatihan Keterampilan Umum Dan Keterampilan Politik Serta Organisasi Bagi Aktifis-aktifis Di Dalam Organisasi Nah Serikat Buru Adalah Mendahulukan Kebangkitan Melalui Pendidikan Politik Dan Organisasional Nah Pendidikan Teori Dan Mengkalilipatkan Keterampilan Atau Keahlian Itu Adalah Menjadi Sorotan Penting Di Dalam Organisasi Serikat Buru Menempatkan Pendidikan Itu Menjadi Satu Hal Yang Penting Nah Bukan Saja Hanya Pendidikan Formal Tapi Juga Pendidikan Melalui Organisasi Itu Tadi Nah Seluruh Pekerjaan Politik Dan Organisasi Memang Harus Berbasiskan Pada Pengetahuan Dan Keterampilan Baru Ya Saya Kira Ini Juga Implementasi Daripada Ajarannya Kehajar Dewan Toro Tadi Ya Ilmu Pengetahuan Itu Terus Berkembang Situasi Juga Berkembang Disitu Nah Keterorganisasian Dan Ketergerakannya Organisasi Dalam Gerakan Buru Itu Sangat Bergantung Pada Pendidikan Di Dalam Serikat Buru Jadi Bagaimana Organisasi Ini Bisa Mengorganisasikan Kaum Buru Bisa Menggerakkan Kaum Buru Di Dalam Perjuangannya Bahkan Bisa Menghadapi Situasi Itu Adalah Tergantung Daripada Pendidikan Yang Dilancarkan Oleh Serikat Buru Pendidikan Adalah Aktivitas Utama Jadi Itu Jelah Nyawa Bagi Serikat Buru Seperti Yang Tadi Disampaikan Juga Oleh Pak Sutikno Tentang Pendidikan Artinya Ketika Serikat Buru Ketika Gerakan Buru Tidak Punya Program Pendidikan Tidak Menjalankan Pendidikan Pasti Akan Sulit Bagaimana Melahirkan Aktifis-aktifisnya Menghadapi Situasi Dan Organisansinya Tidak Akan Memiliki Nyawa Untuk Berjuang Disitu Perjuangan Serikat Buru Adalah Perjuangan Yang Ilmiah Itu Yang Perlu Dipahami Bahwa Perjuangan Serikat Buru Itu Perjuangan Yang Ilmiah Ilmiah Itu Akan Lahir Dari Mana Tidak Akan Mungkin Serta Merta Berarti Ada Praktek Ada Teori Maka Disebutkan Dengan Perjuangan Yang Sangat Ilmiah Karena Dari Tujuannya Saja Itu Perjuangan Serikat Buru Itu Bertujuan Bagaimana Membebaskan Kelas Pekerja Dari Keterbelakangan Baik Secara Ekonomi Secara Politik Dan Kebudayaan Bahkan Bukan Hanya Untuk Dirinya Sendiri Sebagai Buru Tapi Juga Untuk Seluruh Rakyat Di Situ Nah Makanya Pendidikan Di Dalam Organisasi Serikat Buru Itu Memiliki Peranan Penting Karena Dia Adalah Sebagai Upaya Untuk Membetulkan Dan Memurnikan Pikiran Sikap Dan Tindakan Burus Serta Sebagai Langkah Awal Untuk Memberikan Pedoman Bagi Buru Atau Bagi Anggota Di Dalam Serikat Buru Dalam Memahami Dirinya Sebagai Buru Mengenal Masalahnya Yang Dialami Oleh Dirinya Sebagai Buru Mengenal Siapa Musuh Sejati Dan Kawan Sejatinya Di Dalam Berjuang Termasuk Memahami Cara Berjuang Dan Orientasi Daripada Perjuangannya Itu Agar Buru Itu Betul-betul Dapat Berjuang Penuh Semangat Militan Dan Tidak Mudah Menyerah Makanya Ada Pendidikannya Jadi Menepakan Pendidikan Itu Menjadi Satu Hal Yang Penting Karena Hanya Dengan Pikiran Yang Yang Tepat Yang Jernih Itu Adalah Modal Utama Bagi Kamburu Untuk Memahami Situasi Objektif Mengerti Masalah Dan Tahu Bagaimana Cara Jaran Keluarnya Jadi Pendidikan Pengetahuan Itu Menjadi Penting Apalagi Tadi Yang Dihadapi Oleh Kaum Buruh Itu Adalah Kapitalisme Jadi Membutuhkan Pemikiran Yang Juga Lebih Maju Kenapa Pendidikan Di Dalam Serikat Buruh Memiliki Penting Karena Buruh Ataupun Pekerja Yang Ada Di Dalam Industri Baik Yang Ada Di Dalam Negeri Itu Adalah Tadi Tingkat Pendidikan Formalnya Saja Itu Masih Didominasi Oleh Tingkat Kesadarannya Itu Masih Sangat Minim Membutuhkan Satu Kerja Keras Dari Dalam Organisasi Bagaimana Bisa Membangkitkan Bisa Mengorganisasikan Dan Menggerakkan Itu Hanya Dengan Proses Aspek Pendidikan Yang Paling Penting Saya Kira Nah Disitu Makanya Saya Kira Bagi Kawan-kawan Yang Ada Di Dalam Apa Yang Ada Di Luar Negeri Sebagai Buruh Migran Tentu Juga Penting Ini Menyatukan Diri Menyatukan Politik Dan Tentutan Itu Bagi Gerakan Buruh Migran Misalkan Itu Selain Buruh Migran Itu Penting Berorganisasi Juga Penting Menyatukan Diri Dengan Serikat Buruh Sejati Di Dalam Negrinya Bagaimana Berjuang Secara Bersama-sama Nah Itu Mungkin Sebagai Apa Namanya Sebagai Pengantar Dari Materi Yang Dimintakan Oleh Teman-teman Di Panitia Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Satu Pengantar Yang Bisa Kita Untuk Mendiskusikan Banyak Hal Itu Dari Saya Terima kasih Saya Kembalikan Ke Moderator Baik Terima kasih Bung Rudi Luar biasa Sekali Pemaparannya Materinya Dan Seperti Yang Bung Rudi Tadi Sampaikan Bahwa Dalam Sebuah Serikat Buruh Pendidikan Itu Sangat Penting Sekali Karena Anggota Serikat Mempunyai Pikiran Yang Maju Anggota Serikat Yang Terdidik Tentu Mempunyai Bagaimana Mengenali Manajemen Konflik Dan Bagaimana Mengatur Ketika Mempunyai Permasalahan Nah Di Ruang Chatroom Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Dari Teman-teman Untuk Kedua Narasumber Kita Nanti Bisa Ditimpali ya Bung Rudy Kisutikno Saya Bacakan Pertanyaan Yang Pertama Dulu Dari Eni Triwah Yuni Saya Adalah Mahasiswa UT Hongkong Pertanyaan Untuk Kisutikno Bagaimana Cara Mengimplementasikan Pemikiran Ki Hajar Dewantara Di era Millennial Ini Yang praktis Apalagi Bagi kami Para Buruh Sekaligus Mahasiswa Demikian Terima kasih Monggo Kisutikno Untuk Ditimpali Dulu Dari Mbak Siapa Tadi Eni Eni Triwah Eni Triwah Yuni Ya Luar biasa Langsung ya Mbak Eni Ya Sekarang mungkin Posisi Anda Ada di Hongkong Kondisi Bekerja Dan belajar Tadi Saya sudah Memberikan Wajana Belajar Kerja Keras Belajar Kerja Cerdas Belajar Kerja Ikhlas Dan Belajar Kerja Tuntas Pengimplementasian Dalam Itu Itu adalah Fondasi Teoretik Yang harus Dimiliki Seperti yang Dikatakan bahwa Ilmu itu Untuk mencapai Kemuliaan Tapi dengan Agama kita Bisa akan Tenang dan Tentram Tapi ingat Yang ketiga Kuasai uang Sebanyak-banyaknya Agar kita Bisa Keliling Dunia Dan kita Memberikan Investasi Balik Kepada Generasi Berikutnya Saya Kalau Berbicara Tentang Teman-teman Yang ada Di luar Negeri Di Hongkong Di Arab Dan sebagainya Banyak Saudara-saudara Kami Yang Sekarang Ada di Hongkong Hampir Anaknya Dititipkan Ketempat Saya Di Jogja Luar Luar Dan rata-rata Anaknya Saya Beri Etos Kerja Tadi Dari Investasi Orang Tuanya Yang Dikirim Ke Indonesia Saya Beri Rul Model Kamu tidak hanya sekedar belajar, tapi harus berani bekerja. Sebab apa? Apa yang kamu dapat itu jika kamu kembangkan, maka tidak habis dari apa yang diberikan oleh orang tuamu. Itu sangat penting. Kenapa kita harus berani belajar kerja keras? Nah, belajar kerja cerdas itu tuntutan. Orang hebat itu adalah orang yang memiliki manajemen waktu yang tepat. Dari situ, tadi di screen saya, saya lihat. Pertama yang Anda kuasai adalah bahasa. Bahasa. Anda sekarang di Hongkong, otomatis Anda mau tidak mau dituntut harus belajar bahasa yang ada di sana. Terus berikutnya, Pak Rudi tadi menjemputkan juga, secara implementatif, bahasa itu ada hubungannya dengan sair atau lagu. Lagu itu penyemangat. Makanya jangan sampai kamu tidak suka dengan bernyanyi atau berlagu. Karena di dalam lagu itu ada sair untuk menyemangati tentang hidup kehidupan. Karena lagu itu adalah seni, karya seni yang memakai renungan yang paling tinggi. Neng, ning, nung, nang badi. Nang meneng, ning meneng, nunganung, pan-pan ting. Tancapai kemenangan itu dilakukan oleh sair lagu. Dan yang berikutnya adalah, jangan lupa menulis cerita. Karena Pak Rudi penting. Ada cerita yang Anda ceritakan, negatif, positif. Apalagi seorang mahasiswa. Itu identifikasi masalah itu sangat dibutuhkan. Karena identifikasi masalah itu bisa dijipotesis, dianalisis, dan bisa memunculkan data untuk orang mengumpanbalikkan pandangan-pandangan. Supaya kita mendapatkan kedamaian, keadilan, dan tetra tadi. Nah itulah yang kita dapat. Tidak ada artinya kalau kita memiliki ilmu, tapi ilmu itu tidak diamalkan. Nah, ajaran pemikiran kihajar tadi gini. Ngerti, merosok, melakoni. Mengerti saja tidak cukup. Kalau orang itu tidak merasakan yang dia mengerti. Tapi merasakan saja ya tidak ada hasilnya. Jika tidak, itu tidak dilakukannya. Jadi perlu sekali religiositas yang ada iman, ilmu, amal. Ngerti, ngerosok, melakoni itu harus ditanamkan pada kita. Apa edinya adalah investasi yang kita dapat? Yang saya katakan tadi, dengan ilmu kita capai kemuliaan, dengan agama kita akan hidup tenang dan tentram. Tapi ingat, kuasai uang sebanyak-banyaknya. Supaya kamu bisa memimpin dunia atau bisa keliling dunia karena kita memiliki investasi. Mbak Ini, ini antara bahasa, lagu, dan cerita yang saya sampaikan. Ini sudah saya tanamkan sejak gini, melalui Yogyakarta. Melalui APE, dolanan anak, melalui tembang, dan sebagainya. Karena itu yang paling dekat dengan dunia anak dan kebudayaan kita. Madurun, Pak Bayu. Iya, jadi kalau melalui lagu yang si Sutikno tadi sampaikan, dan korelasi yang Bung Rudy tadi sempat sampaikan, bahwa lagu Internasionali ternyata juga diterjemahkan oleh Ki Hajar. Oleh Ki Hajar. Terima kasih, Pak Rudy. Seperti kita ketahui, lagu Internasionali ini adalah lagu penyemangat untuk kebangkitan teman-teman buruh. Dan pasti dalam setiap pertemuan, aksinya tidak akan pernah lupa untuk dinyanyikan. Pertanyaan selanjutnya dari Elita Putri. Masih dari Hong Kong ini, Ki. Selamat siang, saya ingin ingin bertanya, piat-piat apa dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang paling tepat diterapkan di masyarakat secara langsung pada saat ini setelah lulus dari kuliah untuk meningkatkan SDM? Demikian, Ki Sutikno. Jadi, kira-kira piat-kiat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tepat untuk diimplementasikan dalam masyarakat ketika sudah lulus kuliah itu seperti apa? Ya, memang paling sulit. Sekarang untuk memberi teladan itu mudah. Tapi untuk menjadi teladan itu yang sulit. Makanya untuk menjadi teladan, Anda setelah kuliah atau masih dalam proses kuliah Anda itu sudah menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu. Dan sesuatu yang Anda ciptakan itu harus bisa dimainkan. Setelah Anda pandai memainkan melalui alat yang otak kecil namanya HP itu, baru Anda jual. Ingat, hidup itu menjual, bukan membeli. Jika otakmu cerdas, jadilah pedagang. Tapi jika otakmu separuh-separuh saja, jadi saja pegawai. Semua orang memiliki hak untuk memimpin dirinya sendiri dan memimpin siapapun selama Anda menguasai ilmu yang Anda kuasai secara banyak. Karena memberi itu mudah, tapi menjadi teladan. Engarsosumtlodo itu sulit. Terus engmat diomangonkarsos. Orang-orang sekarang, disosialisasi itu mudah. Dimotivasi itu mudah. Tapi yang lebih mudah lagi diprovokasi. Mari kita hapus imit bahwa buruh itu selalu adanya demo-demo dan demo. Tapi setelah mungkin tahu, kok ternyata mereka itu tidak hanya waton mengganggu lalu lintas, merusak kasana umum seperti yang dilakukan oleh mahasiswa. Tapi mereka punya konsep. Hidup itu harus punya konsep. Apalagi Anda akademisi. Yang kedua, Anda harus memiliki kompetensi yang jelas. Dan ingat, Pak Rudi tadi mengatakan, pemersatu, menyatukan. Hidup itu adalah memiliki koneksi tajaringan yang kuat. Dan Anda mempunyai market yang hebat. Dan jangan lupa yang terakhir adalah evaluasi. Itu menguntungkan untuk perdamaian, untuk kepentingan bersama atau tidak. Tapi itu kapitalisme untuk menguntungkan seseorang, itu wajib kita lawan. Karena perusahaan apapun yang kita tempati sekarang itu seperti keluarga. Kalau ada untung, kita bisa bersama menikmati. Tapi kalau ada untungnya, kita harus memahami bersama tentang kerugian itu. Transparansi di era melinial itu penting. Nah inilah, saya katakan. Kalau Ki Hajar dulu mengatakan, tiga aset. Pendidikan ada di alam keluarga, di alam rumah, perguruan di sekolah, dan di alam pemuda dari masyarakat. Nah sekarang ada dua tokoh dari Jogja juga. Amah Dalan dan Romo Mangun. Bahwa pendidikan itu juga ada di tempat-tempat ibadah. Tapi saya kisitikno sebagai pengamat pendidikan kebudayaan dan sosial. Bahwa pendidikan sekarang itu ada di kotak kecil yang Anda pegang itu. Yang namanya HP. Itu alam pendidikan kelima. Itu, Pak. Tolong dicermati. Anda belum selesai kalau selesai kuliah. Masih ada jenjang tertinggi untuk menaikkan derajat, arkad, dan martabat Anda. Seperti Pak Rudy, S2-nya harus tempuh. Syukur S3-nya. Nanti ada penghargaan bulu besar. Nah, tidak Anda. Live long education. Bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Demikian, Mbak Wahyu Maderun. Iya, jadi sebagai manusia, kita ini adalah pembelajar seumur hidup, ya, Ki. Tidak berhenti untuk belajar. Meskipun sudah lulus titelnya, masih ada jenjang berikutnya yang lebih panjang lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini untuk Bung Rudi, nih. Untuk Bung Rudi, salam hormat, saya Jus Janis dari UT Manado. Kaum buruh menyumbangkan Rp124 triliun pada tahun 2018. Namun, tingkat perlindungan bagi kaum ini terbilang lambat dan rendah. Padahal, perlindungan bagi kaum buruh adalah hal yang sangat fundamental bila dikaitkan dengan teknologi, maka peran medsos cukup berpengaruh dalam memperjuangkan hak-hak mendasar buruh untuk diperhatikan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator langkah untuk diambil pada prosesnya. Langkah konkret apa yang dilakukan oleh GSBI untuk gencar mengkampanyekan perlindungan terhadap kaum buruh secara tepat dan tepat? Silahkan, Mung Rudi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat luar biasa ini. Ya, betul, saya kira. Baik buruh migran ataupun buruh industri itu sumbangan terhadap depisahan negara itu lumayan besar. Tapi memang fakta konkretnya tadi berbalik dengan aspek perlindungan yang diberikan oleh negara. Bahkan yang terbaru sekarang justru misalkan dengan disahkannya regulasi yang baru oleh pemerintah tentang omnibus law cipta kerja yang sudah menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2000 itu justru bahkan banyak menghilangkan aspek perlindungan yang selama ini sudah didapatkan oleh buruh. Jadi di dalam regulasi ini justru pemerintah memberikan ruang sebesar-besarnya bagi kapital atau bagi modal terutama adalah kapitalis monopoli internasional itu untuk berinvestasi diberikan kemudahan bagaimana mereka berusaha di Indonesia dan mengalirkan kapitalnya kepada Indonesia. Itu salah satu hal yang paling mendasar sehingga undang-undang ini betul-betul telah memereteli tentang hak-hak dasar buruh yang selama ini sudah didapatkan. Nah bagaimana pertanyaannya bagaimana usaha yang dilakukan oleh GSBI misalkan secara organisasi saya kira banyak hal dan tidak cukup oleh GSBI saja memperjuangkan perlindungan terhadap buruh di Indonesia termasuk di luar negeri perjuangan itu membutuhkan stakeholder dukungan dari berbagai macam stakeholder termasuk dari para akademisi termasuk dari Pak dari Ki Setikno juga membutuhkan dukungan bagaimana memperjuangkan bersama salah satunya adalah berbicara dengan pemerintah saya kira baik dengan itu legislatif ataupun eksekutif tentang bagaimana mereka punya punya niatan punya goodwill untuk melahirkan satu regulasi nah GSBI selain melalui cara-cara di jalanan juga mendorong melalui berbagai macam usaha yang kita lakukan berbicara langsung dengan DPR dengan pihak pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja salah satunya adalah memang mengusahakan dilahirkannya undang-undang yang memang berpihak pada kepentingan buruh industri di dalam negeri ataupun buruh-buruh yang ada di luar negeri maka kita secara aktif bagaimana melakukan advokasi atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya yang selama ini memang lebih banyak ketidakberpihakannya kepada kaum buruh walaupun itu sangat sulit karena di apa namanya dilihat dari sisi tentang bagaimana sekarang kekuasaan yang dibangun atau dari rejim yang berkuasa sekarang itu sangat sulit ketika rejimnya mengatakan sebagai rejim yang pro-rayat tapi praktek dan tindakannya juga anti-rayat tentu segala regulasi dan kebijakannya juga pasti akan melahirkan berbagai kebijakan yang memang tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat itu yang membuat kita kita menjadi berat menjadi tantangan tapi kuncinya tadi saya kira adalah kebangkitan dari kaum buruh itu sendiri kebangkitan dari rakyat sendiri perubahan itu tidak akan mungkin lahir jatuh dari langit tapi harus ada diusahakan nah disinilah bagaimana kebangkitan itu korelasi kuatnya dengan bagaimana kesadaran kesadaran itu akan lahir saya kira ada bawaan ada juga melalui proses salah satunya melalui proses edukasi pendidikan bukan hanya pendidikan di dalam sekolah-sekolah formal tapi juga pendidikan itu semua alam raya ini adalah sekolah bagi kita untuk belajar tentang kehidupan itu yang saya kira yang menjadi catatan atau yang saya sampaikan terima kasih baik terima kasih Bung Rudy nah jadi memang sangat perlu sekali ya pendidikan itu baik pendidikan akademik ataupun pendidikan non-akademik untuk memajukan gerakan guru itu sendiri nah pertanyaan selanjutnya kembali ke Kisu Tigno ini masih dari Jus Danis bagaimana relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan multikultural dalam perspektif pluralisme kebinekaan dengan konsep pendidikan era revolusi industri 4.0 sehingga para pendidik dapat menerjemahkan hal tersebut secara konstektual bagi para generasi penerus saat ini apalagi dengan dikhawatirkannya ada gejala disparitas yang nyata dalam kehidupan sehari-hari Monggo Gisu Tigno pertanyaannya panjang bagus ini bagus sekali kebetulan saya juga forum pembahuran kebangsaan di kota Yogyakarta saya kumpulkan teman-teman saya baik itu yang dari limiter kecil tukang beca pengusaha di Yogyakarta baik yang dari China Arab India saya kumpulkan di Yogyakarta di bawah naungan badan kesatuan bangsa kota Yogyakarta saya menyatukan diri untuk bersatu karena di Yogyakarta itu istimewa istimewanya Yogyakarta bukan daerahnya tapi orang-orangnya orang-orang yang tidak memandang rendah orang lain yang perlu ditekankan itu orang itu mempunyai rasa kemanusiaan tapi kalau orang tidak mengerti kemanusiaan berarti dia tidak bisa menghargai rasa kemanusiaan orang lain itu berat manusia sombong Ki Hajar mengatakan kalau dulu Ki Hajar berjuang itu tiga hal yang diberantai pertama adalah kebodohan yang ada di dalam diri kita satu itu yang kedua yang kedua itu adalah masalah kemiskinan yang menghentui pada diri kita miskin ini yang membuat kita menjadi persoalan yang sangat tinggi dan yang ketiga yang harus disingkirkan adalah keterbelakangan hidup keterbelakangan di dalam hidup tapi saya mengatakan di era milenial sekarang dengan transparansi yang sangat luar biasa dan mendunia saya bisa bicara dengan teman-teman saya yang dari Hongkong dengan begitu mudah andaikan kita tadi bodoh dan miskin kita tidak bisa melakukan hal ini tapi karena kebodohan sudah mulai kita usir kemiskinan kita usir maka tidak mungkin kita terbelakang kita bisa webinar bersama zoom bersama tapi ingat kalau ketiga-tiganya itu tidak terusir bodoh miskin dan terbelakang kita akan menjadi manusia yang sombong orang yang sombong itu adalah orang yang tidak tahu diri ada ekspresi pimpinan dalam suatu perusahaan apapun bentuknya guru orang tua dia mengatakan kamu tidak tahu siapa saya bayangkan orang sombong itu adalah orang yang tidak tahu dirinya sendiri masa dirinya sendiri ditanyakan nah kalau anaknya menjawab tidak tahu loh kok tidak tahu bapak ayahnya tidak tahu apalagi saya ada itu pimpinan yang tidak memiliki jiwa keteladanan yang harus dianut sebagai penonton tidak mungkin lah perusahaan akan maju tanpa kita tanpa guru yang memiliki spesiasi pekerjaan yang bagus nah makanya kita harus usir pertama adalah kebodohan yang melekat pada diri kita kita usir dengan cara belajar yang kedua mengusir kemiskinan dengan apa kerja keras mengusir keterbelakang dengan apa kita harus melihat atau memiliki sesuatu memiliki hal-hal yang terbaru seperti HP tapi HP untuk bukan untuk gaya-gaya sombong-sombongan bukan nah ada yang harus dihapus lagi ini Mbak Etika jangan gengsian Anda jangan takut dikatakan puruh pikiran puruh ini tapi Anda adalah penghasil debisa yang tertinggi di negara tinggal kita itu mensingkronkan mengharmonikan antara pemerintah kita saya kira Pak Jokowi sudah mengakuinya itu Mbak Etika jangan gengsi nah yang berikutnya jangan menjadi manusia pelupa ada orang sudah memiliki devisa banyak uang dikirim ke Indonesia anaknya beli sepeda motor yang paling terbaru untuk apa hanya kebutan tidak produktif hanya untuk buang-buang waktu tidak produktif lebih diinvestkan dibelikan tanah untuk berkerbun atau untuk investasi ke saham-saham perusahaan yang besar saya masih agak kecewa dengan teman-teman ini anak saya lebih suka kalau saudara-saudara saya yang seperti Anda anakmu itu dikirim ke tempat saya nanti saya bantu dalam pendidikannya nah yang terakhir adalah jangan males dan tidak punya malu Ki Hajar mengatakan demikian aku bangga sebagai orang Indonesia yang bekerja dengan cara Indonesia yang perlu Anda ketahui aku tidak sekecilpun mengkorup uang negara aku bersyukur kepada Tuhan bahwa aku ditunjukkan jalan yang tepat untuk mencapai kemuliaan dalam hidup saya sendiri yaitu seni dalam mencapai kehidupan yaitu belajar keras belajar cerdas belajar ikhlas dan belajar tuntas jadi orang profesional jangan pernah berhenti belajar Pak Erlita demikian kok di belakangnya ada kotak-kotak itu apa Pak Erlita habis pemilu demikian ya Pak Erlita itu pekerjaannya harus diselesaikan modul tumpukan buku tumpukan buku unia mahasiswa UT jawaban luar biasa dari Kisutik no nah sebelum saya bacakan pertanyaan pertanyaan dari para partisipan ini hampir serupa sih tentang implementasi pemikiran-pemikiran si Hajar Dewantara dan apa tips-tipsnya untuk menghadapi di kehidupan masyarakat pemilihannya saat ini nah saya ingin mempunyai pertanyaan kepada dua narasumber ini untuk Bung Rudy dan Kisutikno Bung Rudy di dalam dunia buruh ini ada dua istilah istilah buruh berkerah putih dan buruh kerah biru nah kita kemarin baru saja memperingati hari buruh sedunia hari buruh internasional tetapi yang saya lihat di lapangan ini yang lebih banyak bergerak itu adalah buruh industri atau buruh kelas buruh kerah biru nah jarang sekali di Indonesia itu buruh kerah putih yang mau ini apa berjuang bersama-sama jadi perjuangan buruh yang seharusnya buruh bersatu tidak terkalahkan ini seperti terkotak-kotak seperti itu Bung Rudy dan kalau dikorelasikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi Kisutikno bahwa menjadi manusia itu adalah manusia yang mampu menjadi seorang pemimpin teladan dan pemersatu nah bisa ditanggapi ini Bung Rudy sama Kisutikno silahkan saya dulu berarti izin ya oh iya monggo Pak Rudy aku selalu berguru ini ya jadi betul ada istilah tapi kan kita harus berangkat dari pengertian dasar seperti tadi Pak Pak Daulah sudah sampaikan jadi kalau pengertian buruh secara terminologi umum walaupun ini kadang-kadang orang selalu mengatakan ini adalah terminologinya maksis terus emang apa salahnya kalau itu menggunakan terminologi maksis jadi buruh itu kan dia pengertiannya adalah orang yang tidak memiliki alat produksi dan bekerja kepada kapitalis dengan menjual tenaganya makanya itu adalah semuanya yang masuk dalam kategori pengertian itu berarti dia adalah masuk kategori guru sekalipun di dalam perusahaan dia sebagai manajer karena dia diupah karena dia bekerja kepada si pemilik pengusaha pemilik modal ya berarti dia juga guru nah problemnya itu adalah itu kan bahasa yang digunakan bahkan kalau kita beri secara pada terminologi sejarah sebenarnya ini kan ada upaya deideologisasi yang dilakukan ketika Orde Baru berkuasa pasca Orde Baru menghancurkan seluruh gerakan revolusioner di Indonesia melalui peristiwa setelah peristiwa 65 itu kan salah satunya juga bagaimana diberangusnya organisasi-organisasi guru bukan hanya saya kira bukan hanya yang dipategorikan berapliasi dengan Partai Komunis Indonesia tapi seluruh serikat buruh bahkan disederhanakan akhirnya menjadi tunggal menjadi SPSI di dalam periode itu Orde Baru karena untuk kepentingan politik dan kekuasaannya dia gak suka lagi menggunakan kata buruh nah selalu diidentikan ini kalau buruh ini pasti adalah komunis ini pasti adalah PKI udah seperti itu pengertian yang diubah maka disederhanakan diubah kata itu juga tidak memiliki makna yang bagaimana mereka adalah satu satu kelas yang penting di dalam masyarakat terutama di dalam hubungan produksi kapitalisme jadi diatur sehingga disebut namanya pekerja karyawan dan lain sebagainya nah periode ini pasti sangat susah untuk mengubah kesadaran itu proses itu apalagi saya kira ruang-ruang untuk itu kan masih sampai sekarang juga dibatasi ada era keterbukaan tentang organisasi ini kan baru setelah era reformasi di tahun 98 jadi masih relatif mudah walaupun ada reformasi tapi kan praktek tentang menghambat orang untuk mengetahui jauh lebih banyak tentang berbagai macam aspek belajar secara merdeka itu kan sebenarnya belum sepenuhnya diterima karena di kita masih ada larangan orang rakyat mempelajari tentang teori buku-buku marxisme jadi larang padahal kalau kita merujuk pada pada ajaran bapak pendidikan nasional saya kira apa salahnya orang belajar berbagai macam teori dari berbagai macam pemikiran baik yang itu yang ateis yang apapun itu sebagai dasar untuk kita secara manusia bisa menentukan diri kita secara merdeka mengatur diri kita secara merdeka nah itu itu saya kira nah betul memang pada perkembangan sekarang saya kira sejak di dalam jaman order baru sampai karena yang mulai bergerak itu memang adalah paling banyak adalah di kalangan buru-buru manufaktur atau buru-buru industri di kalangan menengah itu saya kira baru riak-riak tapi sudah ada berbagai macam organisasi yang lahir cuma mereka belum berani tadi seperti yang dikatakan Pak Sutikno ini kan masih megang gengsi mereka gak mau disebut buru dan mereka malu turun ke jalan padahal kalau kita lihat pada aspek persoalannya di tempat kerja mereka ya sama saja dengan buru-buru industri mereka berada dalam satu hubungan kerja sistem kapitalisme yang pada pokoknya di dalam hubungan kerja kapitalisme itu kan adalah hubungan kerja yang tidak setara hubungan kerja yang tidak adil dimana seluruh hasil kerja kaum buru itu dirampas sepenuhnya oleh kapitalisme yang disebut dengan adanya perampasan nilai lebih disitu saya kira masalah utama kenapa di dalam peringatan hari buru itu selalu didominasi oleh dan yang paling konkret nyata merasakan penindasan secara langsung saya kira memang buru-buru industri ini yang paling banyak dan jumlahnya juga memang yang paling besar saya kira di dalam sektor industri manufaktur nah sama sama saja seperti apa namanya di buruh migran juga itu gak semuanya orang bersedia dia disebut sebagai buruh migran bahkan pemerintah tadi ada yang menarik sebenarnya bahkan bukan hanya di dalam istilah-istilah termasuk di dalam lembaga kepemerintahannya juga ini dulu kementerian sosial dibubarkan dibikin lagi dulu kementerian dikti dengan pendidik itu disatu sekarang dipisah sekarang disatukan lagi itu kan ya berbeda yang berkuasa ya berbeda juga cara berpikir cara bertindaknya nah itu saya kira disini yang paling penting ngelihatnya itu disitu kalau dalam konteks konteks buruh makanya teman-teman tadi saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kisutikno tentang kita itu jangan pernah malu gitu dalam konteks ini karena ngapain malu untuk diri kita dalam rangka proses perbaikan yang paling penting adalah belajar melihat dunia dari berbagai macam aspek supaya kita tidak terkumpung oleh kebodohan yang sebenarnya itu diciptakan oleh kita sendiri itu terima kasih silahkan silahkan kisutikno untuk ditanggapan luar biasa Pak Rudy coba saya memberikan wacana yang ini bisa dipraktekan dan prioritasnya nanti dipastikan oleh teman-teman ada tiga eksistensi manusia yang harus diperkenalkan pertama adalah manusia produk gagal ini manusia produk gagal itu segala sesuatu diawali dengan pikiran negatif itu yang mudah diprovokasi itu menuntut perbedaan yang penting tampil peduli amat orang lain yang penting kita tujuan kita tercapai itu manusia produk gagal terus egois dalam perilakunya itu manusia produk gagal terus berpandangan materi pokoknya untuk duit nanti diberisaku dan sebagainya pokoknya padahal itu hanya uang bensin selalu melihat fisik kekerasan yang ditunjukkan bukan emosional yang seimbang dengan intelektualnya saya kira teman-teman UT harus mempunyai keseimbangan emosi dan intelektual itu namanya eksistensi fisik terus sedangkan sukses eksistensi sukses manusia sukses itu mudah sekali yang manusia sukses itu yang pikiran negatif tadi diubah menjadi positif nah itu hanya akademisi yang bisa berpikir seperti itu mengubah bodoh menjadi pandai miskin menjadi kaya terbelakang menjadi maju sombong menjadi ari gengsian menjadi produktif pelupa menjadi pengingat malas dan tidak punya malu menjadi orang yang produktif menciptakan memainkan dan menjual nah saya tertarik dengan Pak Rudi tadi untuk menuntut kebersamaan itu penting persatuan itu penting itu kan kekuatan kekuatan itu dan kita harus memiliki keyakinan yang tinggi untuk menjadi manusia sukses itu perasaannya harus pekah perasaan pekah itu adalah perasaan orang pembelajar dan yang berikutnya adalah pikirannya harus tajam itulah yang dimaksud eksistensi energi nah yang terakhir dari Bapak dari Bapak Pardamean tadi saya mengatakan begitu apa sih manusia mulia itu eksistensinya mulia itu selalu diawali oleh pikiran positif menuntut kesatuan yang seperti yang dikatakan Pak Rudi tadi nurainya suci bahwa mereka adalah ingin menunjukkan kepada negara pada buruk adalah investor yang pertama dan utama seru-serang negara kita belum bisa memberikan lapangan kerja yang cukup memadai free will hidup itu pilihan jangan malu Anda dikatakan itu karena Anda adalah investor nomor dua yang hebat setelah nikas itu yang harus diunggul-unggulkan itu harus punya influencer yang memiliki itu yang mengunggulkan itu dan memiliki keinsal funding selama Anda tidak meninggalkan hak dan kewajiban itulah lawan sastra ngestimul pikiran diajar tadi dengan ilmu kita capai kemuliaan atau yang disebut eksistensi jiwa malu kalau kita mencuri mengkorup tapi kalau kita menghasilkan Anda adalah orang yang mulia dunia dan akhirat jangan lupa puasa sodakohnya yang banyak terima kasih Kisutikno dan Bung Rudy untuk pertanyaan terakhir ini kepada dua narasumber kita dari Mbak Duni saya ingin bertanya sesuai dengan urayan Bung Rudy tentang pendidikan bagi buruh merupakan pendidikan bagi orang dewasa menurut Kisutikno dari pemikiran Ki Hajar Dewantara apa yang bisa kita teladani untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita sebagai orang dewasa sekaligus pekerja nah ini mungkin bisa disampaikan dari dua persepsi persepsinya Bung Rudy juga persepsinya Kisutikno sekaligus closing untuk memberikan penutupan kepada teman-teman silahkan dari Kisutikno dulu atau Bung Rudy dulu ini Ayo Bung Rudy dulu Kisutikno dulu lah ini lebih tepat silahkan Pak Klasik ya Bung Rudy saya terima kasih ilmunya banyak sekali ternyata kita korelasinya positif ya dasar pemikiran dasar pemberikan orang dewasa atau yang disebut or desa dalam proses belajar itu ada ada empat etapa empat etapa orang belajar untuk seperti Anda yang bekerja sambil belajar aku belajar kalau aku mau catat itu aku belajar kalau aku mau tipe yang kedua aku mau belajar kalau itu perlu begini nomor dua itu nomor tiga aku menganggap perlu kalau itu menguntungkan tapi yang empat ini yang hebat aku merasa beruntung bahagia dalam hidupku kalau pekerjaanku karyaku itu berhasil dan orang lain masyarakat pemerintah menghargai aku dan karyaku karena aku adalah penyumbang kebisa tertinggi untuk negara dan bangsa serta anak keturunanku itu dia yang harus dilakukan orang-orang dewasa yang sedang belajar terima kasih lanjut Pak Rudy saya kira apa namanya dari pertanyaan tadi sudah dijawab tuntas sama Ki Sutikno ya makasih Ki ini saya juga banyak belajar gitu ya jadi ilmu yang dulu sudah kita belajari lupa lagi nih dengan penjelasan Ki Sutikno jadi kebuka lagi Ki ya mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kopi darat di Jogja nanti Ki ya iya siap Jogja menunggu siapa ya jadi yang dimaksudkan dengan pendidikan orang dewasa di dalam serikat buruh itu ya tentunya adalah karena memang pesertanya juga kaum buruh adalah orang-orang yang dewasa gitu ya yang metode pembelajarannya tentu adalah disesuaikan dan berdasarkan pada situasi konkret di dalam kebutuhannya mereka kayak gitu nah yang sebagai statement closing saya saya kira ini pesan pesan saya bagi kawan-kawan buruh migran bahkan termasuk kawan-kawan juga yang sekarang kuliah di UT itu adalah juga sebagai selain mahasiswa juga sebagai buruh migran atau pekerja migran jadi penting saya kira menurut saya itu adalah kawan-kawan itu adalah mengorganisasikan diri di dalam organisasi-organisasi penting mengorganisasikan perjuangannya itu adalah secara kolektif jadi secara bersama-sama berjuangnya itu tidak sendiri-sendiri dan ini dimulai saya kira kawan-kawan yang yang kuliah di UT itu juga membangun organisasi membangun kolektif membangun kebersamaan membangun persatuan yaitu melalui organisasi PEMA ya kan persatuan mahasiswa saya kira itu adalah satu hal yang positif satu hal yang baik yang terus harus dikembangkan dan organisasi ini harus saya kira bukan hanya apa namanya berpikir bekerja untuk kepentingan komunitas kita tapi bagaimana juga berguna bagi orang banyak orang luas bahkan punya kepokusan terhadap isu-isu buruh migran ataupun rakyat Indonesia secara keseluruhan karena mau bagaimanapun saya kira kawan-kawan bekerja di sana mau selama apapun toh pasti suatu saat akan kembali kepada negeri kita sendiri yaitu di Indonesia di tanah air ini selanjutnya adalah bagaimana memajukan juga ini bisa menjadi gagasan baru mungkin teman-teman dengan coba menggalang persatuan dengan berbagai macam organisasi lain yaitu mulai memajukan tuntutan kepada majikan-majikan di sana tidak hanya tuntutan mengenai soal ekonomi tetapi juga tuntutan politik dan kebudayaan khususnya untuk membantu buruh migran memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang baik saya kira melalui proses pendidikan ini juga adalah merupakan bagian daripada hak buruh migran bahkan bagaimana saya kira juga mengajukan tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan fasilitasi yang lebih baik kepada buruh migran buruh migran karena kan pendidikan itu adalah hak setiap warga negara hak rakyat jadi jangan diubah sekarang walaupun undang-undangnya jadi seolah-olah dibalik jadi pendidikan itu menjadi kewajiban rakyat padahal itu adalah kewajiban negara haknya rakyat nah ini saya kira yang penting untuk menjadi perhatian kita semua saya sendiri memberikan apresiasi yang baik kepada kawan-kawan di tengah kesibukan bekerja masih menyempatkan diri untuk kuliah yang saya kira itu adalah tidak mudah tapi inilah pilihan yang saya kira yang tepat yang dilakukan dari kawan-kawan itu terima kasih iya terima kasih closing yang sangat luar biasa sekali dari Kisutikner dan Bung Rudy untuk kita semua teman-teman tidak terasa waktu kita sudah hampir habis ya sudah menuju di penghujung acara saya ucapkan terima kasih kepada semua partisip yang hadir di hari ini ada teman-teman dari Permata UT Persatuan Mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di Indonesia saya ingin menyapa kemudian juga ada Ikan Mahasiswa dari Brunei Darussalam kemudian juga ada teman-teman dari GSBI yang hari ini juga ikut bergabung saya lihat teman-teman dari organisasi PMI yang ada di Hong Kong juga teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang lain nah dari apa yang disampaikan kedua narasumber kita hari ini saya berharap ini bisa menjadikan momentum atau meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai manusia sebagai seorang buruh sebagai seorang akademis bahwa apa yang disampaikan apa yang diajarkan Ki Hajar Dewantara di masa lalu itu masih bisa diimplementasikan di masa sekarang dan itu tidak tidak akan hilang karena kita sebagai seorang manusia terus menjadi seorang pembelajar seumur hidup nah demikian dari saya semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua saya kembalikan kepada BMC terima kasih terima kasih Mbak Wahyu dan kedua narasumber kita hari ini atas materi yang disampaikan baru saja kita menyimak webinar pengenatan hari buruh dan hari pendidikan nasional dari materi yang disampaikan bahwa dalam memaknai pendidikan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka berpikir itu berkesenambungan dengan apa yang di program baru dari Bapak Nadiem Makarim yaitu Merdeka Belajar di mana kita sebagai pelajar pembelajar kita harus terus meningkatkan diri untuk membuka diri untuk terus belajar dan berpikir lebih baik ke arah yang lebih positif dan dalam sebagai buruh sebagai pekerja kita harus terus belajar dan meningkatkan pengetahuan kita agar kita bisa menghadapi segala kemungkinan yang ada di hadapan kita bahwa sesungguhnya belajar itu tidak ada batasnya pendidikan itu seumur hidup atau long life education semoga apa yang disampaikan hari ini memberikan manfaat kepada kita semua baik kita sebagai pelajar baik kita sebagai buruh pekerja maupun apapun profesi kita karena pendidikan itu berpengaruh dalam segala aspek kehidupan kita demikian webinar hari ini semoga memberikan manfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada kepada Kisutikno Bapak Rudi Hb Daman Bapak Dokter Pardaman Daulai SOS MSI Kak Wahyu Nara teman-teman mahasiswa UT dan seluruh peserta webinar sebelum saya tutup marilah kita untuk sesi foto dulu saya mohon teman-teman semua untuk membuka video kameranya akan saya foto dari sini ini kita di lapangan voli nih anak-anak kutai juga nih anak-anak kutai di waktar hongkong nih ya mau mengikuti pertandingan hari ini doanya ya semoga bisa ya ya terima kasih Kak Bonet oke teman-teman kita mulai untuk slide foto pertama mohon dibuka kameranya ya satu dua tiga untuk slide berikutnya teman-teman banyak belum membuka slide ya belum membuka kameranya seperti dari umfesiker buka mbak Manik Indra Maja Yuwang Saloko saya mohon untuk dibuka oke baik satu dua tiga terima kasih teman-teman kamera bisa ditutup kembali bila tidak menggunakan untuk terus membuka kamera baiklah teman-teman setelah acara sesi foto acara saya tutup dengan ucapan hamdallah dan doa kafaratur majelis semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua hari ini terdepan dan hingga ke masa depan yang lebih panjang lagi dan apabila ada kesalahan dari kita masing-masing dari kita semoga Allah maafkan demikian Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman sampai jumpa lagi semoga semua dalam keadaan salam semangat salam semua salam buruh salam pendidikan semangat untuk belajar semangatnya disini dipraktekin loh di lapangan semangat semangat salam semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati